hai 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 guys welcome back to my channel ethermon guys Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mencari orang di internet guys Oke di sini saya akan mencari ini ya Ridwan Kamil di sini ya kemudian di sini ada Reza Octavian siada jarak kemudian di sini Aukarin ya di sini saya akan mencari berdasarkan foto ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya guys Oke sebelumnya terang kebaiknya yang belum subscribe di subscribe channel Adir mohon guys Oke langsung saja kita buka Google Chrome ya guys ya di sini dan kemudian di sini kalian ketikan di pencariannya Google image ya seperti ini nah kemudian oke atau enter ya Nah kemudian di sini maka akan tampilannya seperti ini guys di sini ada simbol foto dan pencariannya di sini kalian klik saja yang simbol fotonya ya oke di sini kalian klik saja fotonya seperti ini kemudian di sini ada wl-nya kemudian ada upload gambarnya guys tinggal kalian pilih saja ya oke di sini saya akan pilih gambarnya yang ada di HP saya seperti ini dan disini saya akan memilih Aukarin dulu ya guys ya Nah langsung muncul ya seperti ini ini bisa kalian lihat ya foto Aukarin yang tadi maka kalau kita masukkan fotonya tampil seperti ini guys Nah bisa kalian lihat ya ini untuk foto Aukarin nya seperti ini guys Oke disini saya akan coba yang reja Octavia ya kita akan coba masukkan fotonya ya kita akan coba masukkan foto seperti ini kemudian dan upload gambar guys kita akan cari dan masukkan fotonya terlebih dahulu foto yang reja Arab ya pilih file ya guys komen kemudian reja Arab kita cari nah ini dia oke maka akan muncul seperti ini guys tampilannya ya Nah seperti ini dan yang terakhir disini saya akan coba foto Ridwan kamilnya guys ya oke langsung saja kita cari masukkan gambarnya guys upload gambar kemudian pilih file dan pilih foto yang yang kita akan masukkan guys nah ini dia Ridwan kamil ya oke kita akan tunggu nah ini dia langsung ya foto Ridwan kamilnya seperti ini guys Gubernur Coba Barat ya nah seperti ini ya guys ya bisa langsung ketemu guys Oke untuk tutorialnya sampai disini guys jangan lupa like komentar ya guys Oke terima kasih Sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye bye